Hai guys, welcome back to my channel So, hari ini aku mau bikin video review Headset Steel Series Artist 7P Headset ini Udah wireless Dan memang didesain Untuk PS5 Tapi tetap bisa digunakan Untuk PS4 PC, HP Android Dan juga Nintendo Switch Dan ini Aku sama suami itu udah pake Sekitar 6 bulan Jadi ini aku mau nge-review Ini sih biasa suami pake Untuk main game di PS Kalo aku biasanya untuk nonton Netflix atau dengerin musik Nah, ini sebenernya Headset ini khusus didesain Untuk gaming, karena Dia tuh litensi Suaranya itu bagus banget Apa sih litensi itu? Aku juga baru tau nih litensi itu Jadi dia jarak antara gambar dan suara Itu hampir gak ada Sebelum kita bahas secara detailnya Bagi kalian yang belum subscribe channel aku Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya Karena subscribe itu gratis loh Dan terima kasih banyak Bagi yang udah subscribe channel ini Baiklah, mari kita mulai Nah, ini pertama yang kita bahas itu desainnya ya Ini desainnya tuh keren banget Warna putih Jadi, kalau kita streaming Itu langsung mencolok Karena warnanya putih Nah, seperti ini Nah, untuk bagian top headbandnya Ini terbuat dari logam Ini Ini logam Terus disini ada karet Ini karet Kemudian ini Di atasnya ini ada Ini karet lagi Ini elastis dan bisa diganti-ganti Dan banyak pilihannya Ini Seperti ini ya Saya perajain Ini bisa dibuka Nih Bisa dicopotin dari sini Nah, seperti ini Bisa dicopotin Dan ini headbandnya Elastis Jadi, menyesuaikan dengan Bentuk kepala Ini bisa di Gini Nih Bisa menyesuaikan dengan Bentuk kepala Dan bagian ini Earcup-nya lembut banget Ini materialnya Kayak memory foam Ini lembut banget sih Nih Di kuping gak sakit Kemudian ini Microphone-nya bisa keluar masuk Lumayan elastis Menyesuaikan jarak Dengan mulut kita Nih Ini aku peragain Cara pakainya ya Nah, ini elastis banget Menyesuaikan dengan Bentuk kepala Nih Ini bisa dicabut Ini ditarik Dicabut Terus kita sesuaikan Dengan Dari jarak Mulut Terserah Ini lembut banget sih Terus Kalau pas Begini itu kayak Suara dari luar itu Gak terlalu kedengeran Jadi kayak Ngomong aja tuh Kayak bergema Nah, oke Ini udah Ini kita bahas Untuk bagian tombolnya ya Nah, ini untuk Tombol on-off-nya Jadi kita tinggal Tekan Kurang lebih Selama 3 detik Nah, ini udah nyala Ini berarti udah nyala ya Kalau misalnya Untuk on-off-nya itu Kita tekan Selama 3 detik Tapi kalau misalnya kita pencet 1 kali Tanpa ditahan Itu untuk Play atau Pause Terus tekan 2 kali Dia untuk Next track Kemudian Tekan 3 kali 1, 2, 3 Itu untuk balik ke Track sebelumnya Atau previous track Kemudian ini Side tone Ini settingannya Mengatur Seberapa keras Kita mau mendengar suara Mikrofon kita Versus suara game Jadi ini tinggal Plus ke atas Minus ke bawah Nah, ini tombol mute Kalau misalnya Ditekan Dia akan Merah Seperti ini Ini merah Berarti ini udah mute Kalau mikrofonnya merah Berarti udah mute Kemudian ini volume Biasa ya Volume untuk menaikan Atau menurunkan Volume Scrollnya agak terlalu mudah Sehingga kadang Volume-nya tidak sengaja Berubah-rubah Jadi gak sadar Pas lagi pake Ke ini Ke geser Dan ini selanjutnya Ada colokan USB mini B Kemudian Di sebelahnya Ada colokan 3,5 mm Untuk audio sharing Kemudian Yang ini Colokan Mikro USB Untuk ngecas Nah, ini headsetnya Menurut aku nyaman Jadi Kalau dipakai di telinga Itu gak panas Karena ini kan Bahannya itu dari kain Bukan dari karet Atau Kulit Jadi itu masih Gak Pake berjam-jam itu Gak panas di telinga Ini cocok banget Untuk gaming sih Cuma Jadi kan Kalau dipakai begini ya Nih Di telinga itu nyaman Di telinga nyaman Cuma Cuma bagian ini Bagian ininya Kan agak menekan Di kepala Sebenernya nyaman sih Cuma Kalau lama-lama Pas kita cabut Misalnya Main game kan lama tuh Pas dicabut Ramputnya tuh Jadi gepeng Karena Ketekan Gitu Dan Satu lagi Kalau misalnya Kita taruh di leher Kayak gini Ini mungkin karena Ininya tuh Gede ya Jadi itu berasa Kecek Berasa kecek Jadi Ini headset sih Gak cocok Untuk yang berpergian Untuk dibawa Berpergian Atau Wisata gitu Itu gak cocok Karena memang Ini khusus Untuk gaming sih Jadi Kalau untuk game Main game Berlama-lama Nah Untuk koneksinya Itu gampang banget Jadi Ini kita akan dapat Seperti ini Ini adalah Transmitternya Ini itu USB-C Jadi Kalau untuk Connect ke handphone Contohnya Handphone aku ya Kita tinggal Masukin aja Kesini Nih Masukin begini Nih Anakku Masukin kesini Udah langsung Connect Kalau ke laptop Begini Nah Ini laptop Tau ya Ini Disini Nah Kalau untuk Colokin ke PS Untuk connect ke PS Ini Kita dapat Kabel bawaan Nah Kalau di PS Kan gak ada Colokan untuk USB-C ya Jadi ini dapat Pas kita beli Speakernya Kita udah dapat Kabel Seperti ini Ini Yang bagian ini Kita colokin ke PS Kemudian Yang bagian ini Kita tinggal Colokin Transmitter USB-C nya Nah ini USB-C nya ini Transmitternya Kan agak kecil Jadi hati-hati Jangan sampai hilang Nah Kalau hilang sih Masih bisa beli lagi Itu ada jualnya Di e-commerce Ada sih Jualnya Nanti aku tulis Di bawah ya Harganya Kisaran harganya Berapa Dan ini Kalau misalnya Jarak antara Transmitter Sama headsetnya Kalau misalnya Sekitar 5-10 meter Itu masih Kedengeran jelas Dan jernih banget Tapi Kalau misalnya Handphone aku nih Lagi Disambungin sama Transmitternya Di lantai 2 Kemudian Aku barengan Sama headsetnya Di lantai 1 Nah Itu udah putus total Suaranya hilang Nah Untuk fitur utama Dari headset ini Itu dia bisa menangkap Surround sound Atau 3D audionya PS5 Jadi kalau misalnya Lagi main Game Tembak-tembakan Itu suaranya Terjengar jelas banget Mulai dari Arah suara Jarak Elevasi Dan lain-lainnya Itu jelas banget Tapi Kalau untuk Volume-nya Ini sangat Bervariasi ya Jadi pada saat Dipasang di laptop Itu volume Suaranya tuh Kecil banget Jadi biasanya Aku maksimalin Volume-nya Tapi kalau Di PS Sama di handphone Itu suaranya Keras banget Jadi Set sedikit aja Itu udah Keras suaranya Oh ya By the way Ini headsetnya Itu gak kedap Suara ya Jadi suara dari luar Itu masih Kedengeran Dan Kalau misalnya Kita pasang set Volume-nya Keras Itu Earcup-nya Masih mengeluarkan Suara Jadi dari luar Bisa kedengeran Kalau suaranya Kita maksimalin Volume-nya Nah selanjutnya Ini kita bahas Tentang kualitas Dari suara Mikrofon-nya ya Nah biasanya Kalau untuk Streaming game Kalau pakai Ini Mikrofon-nya Itu Sebenernya kurang Sempurna ya Menurut aku Jadi biasanya Dia pakenya Yang ini Ini mikrofon Untuk ininya Tapi pakai ini Juga udah oke sih Clam-nya sih Dari style series ini Udah ada Noise cancellation Tapi menurut aku Ini belum sempurna Karena Itu Suara Kita Kalau ngetik-ngetik Atau suara AC Itu masih masuk Ini kita cobain ya Jadi ini ya Misalnya Kemudian Nanti suara AC Juga kedengeran Nah ini Kalau menurut aku Kalau misalnya Lagi main game Streaming Ini lumayan oke sih Karena kelihatan trendy kan Warna Putihnya itu Eye catching Banget Cuman Kalau untuk ini Kayak Kalau ngomong Kita mau komunikasi Masih oke sih Cuman Pastinya Tidak sejernih ini Ini aku gak promosiin sih Cuman Kalau Biasanya Kalau streaming Pakai ini Lebih ini Lebih jernih Dan ini selanjutnya Kita bahas tentang Baterainya ya Nah Untuk Headset ini Steel series sih Clam-nya itu Bisa pemakaian sampai 24 jam Tapi Kalau aku pakai Itu hanya Sekitar 12 jam Mungkin karena Aku volumenya Suka aku gedein Terus suka pakai Mikrofonnya juga Tapi menurut aku sih 12 jam itu Udah cukup Lumayan lama sih ya Terus Kalau misalnya Untuk ngecasnya Itu sekitar 4 jam Terus Kalau kita mau tahu Baterainya itu Kondisinya udah hampir habis Atau udah bener-bener mau habis Kita lihatnya dari sini Nih Dari tombol On-off-nya Nah Kalau masih warna hijau Seperti ini Ini berarti masih aman Baterainya Tapi kalau misalnya Nanti berubah warna kuning Berarti itu Udah hampir habis Terus Kalau Warnanya merah Berarti itu harus Segera di-charge Nah Kalau misalnya Baterainya itu Udah hampir habis Itu Pas Kita pakai Misalnya kan Itu akan ada bunyi Tinit Tinit Nah Kalau misalnya Kita lagi main game Game itu sangat mengganggu Sekali Karena Bunyinya itu Nggak akan berhenti Nah Setelah Baru mulai bunyi itu Kita masih bisa pakai Sekitar setengah jam Sampai Satu jam Setelah itu Baterainya akan total Habis Nah Untuk harganya itu Kisaran 2,5 Sampai 2,8 Juta Nah Ini aku belinya Di e-commerce Di Tokopedia Dan Untuk Headset ini Menurut aku cocok banget Untuk gaming Karena Kalau main game Ini kan pastinya lama Sampai berjam-jam Dan ini tuh Nyaman banget Di telinga Karena nggak sakit Sama sekali Nyaman sih Menurut aku ya Terus dia juga support Audionya udah bagus banget 3D Tapi untuk traveling Ini headsetnya Kurang cocok Jadi aku saranin Buat kalian yang mau Headset untuk dibawa traveling Atau bawa ke mall Yang pastinya digantung Di leher lah gitu ya Ini nggak cocok banget Karena Kesannya tuh terlalu mencekek Mencekik leher Jadi Bagusnya cari Headset yang lain Jadi ini memang Khusus didesain Untuk game Oke Itu aja Review produk hari ini Yaitu Headset Steel Series Dari aku Semoga Review ini membantu Terutama buat teman-teman semua Yang mungkin lagi cari headset gaming Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Share Dan komen Pastinya Komen di bawah Kira-kira Kalian maunya aku review Baik produk apa Di video aku selanjutnya Dan pastinya Jangan lupa subscribe Channel aku ya Terima kasih Bagi yang udah subscribe Dan sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye Bye